Baik sahabat tani, ini adalah hasil finish ya, ini sudah pulih total ya, segar bugar, seperti yang tidak terserang nafusarium ya, seperti ini ya. Baik, selamat siang sahabat tani, di depan saya ini ada cabai yang sedang layu ya, jadi tadi pagi ini keadaknya masih segar bugar ya, terus siangnya ini, tiba-tiba layu seperti ini ya, berbeda sama sebelahnya ini, yang masih kelihatan segar bugar ya, nah sahabat tani bisa perhatikan ya, nah kalau ini sudah layu, ini kemungkinan terserang layu fusarium ya, karena tadi pagi masih segar ya, nah nanti akan saya coba obati dengan pupuk racikan sendiri ya, nah ini kan masih siang, jadi kurang bagus, terus kita mengaplikasikan pupuk tersebut ya, karena nanti efeknya akan bertambah layu ya, akan makin pulih, nah nanti sore baru saya aplikasikan pupuk tersebut ya, oke kita tunggu nanti sore ya. Baik, selamat malam sahabat tani, mohon maaf tadi sore saya tidak sempat ya, nah sekarang saya lanjutkan di malam hari ya, nah seperti sahabat tani lihat disini ya, segar bugar kembali ya, padahal waktu saya ambil videonya tadi siang itu layu ya, kalau sahabat tani masih kurang apa, kurang jelas bisa diulang videonya ya, yang tadi siang itu, nah ini berarti gejalanya benar-benar layu fusarium ya, karena kalau layu fusarium itu di pagi hari segar, terus siang hari layu, kemudian sore sampai malam hari itu segar kembali ya, nah tak ada bedanya dengan yang ini ya, sebelahnya tuh, segar ya, nah oke sekarang disini sudah saya sediakan dua larutan ya, nah nantinya larutan ini yang untuk mengobati gejala layu fusarium ya, nanti untuk di belakang video, akan saya kasih tahu apa saja kedua larutan ini ya, terus disini akan saya tunjukkan dosisnya ya, yang pertama kita menggunakan dosis air biasa 200 cc ya sahabat tani, sebentar biar jelas, nah ini 100 ya, terus ini 200, ini 300 jadi airnya 200 cc ya, kemudian ini gelas takar ini ukuran 40 cc ya, sahabat tani bisa menggunakan apa saja, yang penting takarannya 40 cc ya, jadi dari kedua larutan ini, yang satu ini 40 cc dan ini 40 cc, jadi sama dosisnya ya, oke sekarang kita tuang ya, oke sudah peres, terus yang satunya juga sama ya, 40 cc, sebentar, oke sudah peres juga ya, nah sekarang kita aduk-aduk ya, baik sahabat tani, untuk dosis segini ya, ini kita habiskan, larutannya ya, dalam satu tanaman, yang tercerang, gejala layu busarium, seperti ini contohnya ya, oke, nah, untuk esok pagi, kita lihat lagi ya, apakah sudah sembuh, kalau belum sembuh, maka kita akan ulang lagi ya, sampai beberapa kali aplikasi ya, sampai ini sembuh total ya, dan ini sudah mulai ada semutnya, nanti akan saya semprot dengan, pesticida nabati ya, oke, kita lihat perkembangannya besok pagi ya, baik sahabat tani, ini perkembangannya di pagi hari segar ya, ini sangat segar bugar ya, nah ini juga sebelahnya, masih tetap utuh ya, yang tidak terkena layu busarium, nah sedangkan ini, yang terkena layu busarium, paginya segar, nah sekarang, jam, jam 8 ya sahabat tani, nah kelihatan ya, 07.55 ya, nah, nanti siang, kita lihat perkembangannya ya, kalau, tidak layu, tetap segar, berarti sudah pulih total ya, akan tetapi, bila layu kembali, nanti siang, maka, untuk aplikasinya, kita ulang kembali ya, pada sore hari, maupun malam ya, nah oke, kita tunggu siang nanti ya, baik sahabat tani, ini adalah hasil finish ya, ini sudah pulih total ya, segar bugar, seperti yang, tidak terserang, layu busarium ya, seperti ini ya, nah ini, nah ini, tiga kali aplikasi ya, jadi, disini akan saya tunjukkan, pupuk apa yang saya pakai ya, jadi disini ada, dua jenis kemarin ya, yang satu ini adalah, armen ya, air, rendaman semen ya, jadi yang satu ini adalah, pestisi dan abati ya, dari kulit bang merah, dan kulit bang putih ya, nah videonya juga, dua-duanya sudah saya buat ya, sudah banyak disitu, tinggal sahabat tani, cek saja ya, nah disini juga sudah, mulai muncul bunga ya, untuk dosis, kemarin kita pakai, 300 cc, untuk airnya ya, armennya, 40 cc, dan juga, pest nabnya, 40 cc ya, akan tetapi, kalau selesai hujan, untuk dosis airnya, bisa diperkecil ya, bisa sampai 250, maupun 200 cc ya, oke, segitu saja ya, sahabat tani, semoga bisa bermanfaat, mantul, mantul, tidak jelas, menantilai, saja, Nigeria, tapi, NonJual,